Hai tanggal 5 Mei 2023 cari sisa-sisa lumayan ya masih Alhamdulillah masih ada buahnya finis-finis dapet butuh ke dua ember butuh-butuh kopi hitam joss baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat beraktifitas sehat terlalu tentunya jumpa kembali di channel sobat bun 14 bersama Kang Gor tetap semangat salam petani Indonesia salam or baik sobat bun ku pagi ini kita akan mencoba untuk mengaplikasikan PSB foto sintesis bakteria ke tanaman timun kita akan mulai update ya tanaman timun jatapi dari panah merah untuk dosis 5-10 mililiter per liter ya kita pakai semprotan kecil saja karena tanaman ini cuma sedikit jadi tidak perlu banyak-banyak ya diaduk-aduk udah aduh cuaca cukup mendung jadi sangat mendukung untuk mengaplikasikan foto sintesis bakteria ya atau PSB karena selain fungsinya sebagai POC juga sangat membantu untuk foto sintesis dan klorofil dari hijau daunnya oke sudah penuh langsung kita tutup kompa dulu nah inilah tanaman timun jatapi kita yang sudah sekitar 14 hari setelah tanam pertumbuhannya cukup bagus ya tapi masih ada yang ketinggalan ada yang ngacir seperti ini kemudian ada yang ketinggalan sebelah sana banyak yang ketinggalan ya mudah-mudahan dengan disepretkan PSB akan mengejar nah teman-temannya ya untuk aplikasi PSB bisa tiga sekali ataupun seminggu sekali apa-apa terutama sangat bagus diaplikasikan pada saat sinar matahari redut seperti ini ya ya Fellanya 2013 2013 2013